Menkopol hukam Mahfud MD menyampaikan penjelasan dugaan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Penjelasan tersebut disampaikan Mahfud dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 29 Maret 2023. Dugaan transaksi tersebut yang berasal dari temuan PPAPK sudah ramai sejak diungkap Mahfud pada pertengahan Maret lalu. Berikut poin-poin penting penjelasan Mahfud soal dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Mahfud mengaku punya wewenang untuk menerima atau meminta laporan dari PPAPK. Sebab Mahfud juga bertindak sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Mahfud juga mengaku heran dengan DPR yang meributkan hal ini dan menyinggung pasal pidana soal pembocoran dokumen rahasia TPPU. Loh saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Sudara, dan ini sudah lakukan banyak nih. Kok sudara baru ribut sekarang? Nih, umumkan dan sudara dimahasih dahulu nih. Data yang bersumber dari laporan hasil analisis atau LHA tersebut terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, transaksi mencurigakan yang langsung melibatkan pegawai Kementerian Keuangan senilai 35 triliun rupiah. Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan pihak lainnya. Ketiga, transaksi tersebut terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal atau TPA dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kementerian Keuangan. Mahfud menduga Sri Mulyani tak punya akses terhadap laporan hasil analisis atau LHA PPATK terkait transaksi mencurigakan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan data antara dirinya dan PPATK dengan data milik Sri Mulyani. Oleh karena tak punya akses, menurut Mahfud, data dugaan transaksi janggal yang disampaikan Sri Mulyani ke Komisi 11 DPR beberapa waktu lalu jauh dari fakta. Saya ingin menjelaskan fakta dan nanti datanya bisa ambil di sini. Bisa saya tunjukkan di sana lalu ambil. Bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah. Saya ingin sepercaya dia Menteri Keuangan terbaik tetapi akses dari bawah tidak masuk. Terima kasih telah menonton!